Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Selamat beraktifitas Semoga kita selalu diberikan kesehatan Agar kita bisa lebih terus berkarya dan bermanfaat untuk orang lain Amin 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 ya rabbal alamin Sahabat pada kesempatan kali ini Saya akan memperuning alpukat saya Dimana cabang-cabang alpukat ini sudah tidak beraturan Dan waktunya kita peruning Sahabat ini alpukat ini sangat sering sekali saya potong bujuk Untuk kalau potong bujuk sahabat Saya lakukan sesering mungkin Manfaatnya saya akan menciptakan Percabangan yang sangat banyak Percabangan yang sangat rimbun Dimana pohon alpukat sahabat berbuahnya di ujung-ujung ranting Jadi seandainya percabangannya banyak dan sangat rimbun Secara otomatis nantinya buah akan lebat juga Kalau cabang sedikit ya Otomatis juga buahnya sedikit sahabat Untuk pruning sahabat Saya lakukan setidaknya 3 bulan sekali untuk pembentukan cabang Jadi setiap kali saya potong bujuk Mungkin ada yang cabangnya tidak subur atau kecil atau tidak sehat Itu nanti kita potong Untuk cabang-cabang seperti ini sahabat Yang mengarah ke bawah Wajib kita potong Seperti ini Karena nantipun kalau Alpukat ini Cabang yang ini Ada buahnya Secara otomatis akan bergelantungan buahnya di tanah Nanti buahnya juga tidak bagus Jangan ragu sahabat untuk pruning Yang penting Yang mengarah ke bawah seperti ini Kita sikat saja sahabat Nah seperti ini Yang mengarah ke bawah Langsung kita potong Jangan ragu sahabat Nanti tujuannya pruning seperti ini pun juga akan Mempercepat Pembesaran batang Karena Nutrisi sudah tidak terbagi-bagi lagi yang cabang Tidak Berfungsi atau cabang Yang kurang Yang kurang baik Kita sikat Kita potong Yang mengarah ke bawah sahabat Terkadang banyak sahabat yang ragu Untuk pruning alpukat Karena eman-eman sekali Tapi Dengan eman-eman itu Nanti Pohon malah tidak akan Cepat besar Karena Nutrisi akan terbagi-bagi sahabat Yang mengarah ke bawah Seperti ini nanti misalkan Ada buahnya Otomatis Langsung Buahnya Menyentuh tanah Jadi Lebih baik kita Hilangkan saja sahabat Seperti ini Jangan ragu Sahabat Terus Untuk Nantinya Biar seragam Percabangannya Yang kanan-kiri Ini kita potong saja sahabat Jadi kalau ini Tidak Nanti tidak kita potong Ini akan lebih Ke atas dulu Jadi Biar nutrisi terbagi Ke semua Pohon Nah Disini nanti Juga akan keluar tunas Sahabat Jadi langsung kita sikat saja Sahabat Nah Seperti ini Jangan ragu Langsung kita Eksekusi Untuk Cabang-cabang Yang mengarah ke dalam Sahabat Juga harus kita potong Karena perjumah juga Kemungkinan nanti Dia akan Kalah dengan Cabang-cabang Yang lain Nanti kita potong Seperti ini sahabat Jangan ragu Untuk memperuning Batang yang mengarah ke dalam Seperti ini sahabat Potong saja Untuk cabang yang kecil Seperti ini Juga kita hilangkan Karena perjumah saja Kalau Tidak kita hilangkan Nantinya Akan mengering sendiri Cabang-cabang Seperti ini Jangan ragu Sahabat Seperti ini sahabat Ini kan Tidak ada cabangnya Sama sekali Tidak Tidak berjabang Maksudnya Kita potong Ujungnya Seperti ini Nanti Akan keluar Tunas-tunas baru Dari sini Dari sini Seperti ini Seperti ini Saya tidak Membuang daun-daunnya Seperti ini sahabat Banyak sahabat yang Membuang Daun-daunnya Yang daun-daun tua Maksudnya Karena Kalau masih Bibit seperti ini Sahabat Masih kecil Seperti ini Butuh Fotosintesis Yang sangat banyak Jadi Menurut saya Tidak saya Lakukan Membuang daun-daun Nanti Kalau sudah tua Akan berguguran Sendiri Karena Memasaknya Tanaman itu Kan di daun Nanti Kalau daunnya Sampai habis Daunnya Gundul Kan Ya Serapan nutrisinya Juga kurang Sahabat Demikian Sahabat Cara saya Memperuning Alpukat Semoga Bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh